Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait sengketa lahan di Deleserdang, Sumatera Utara, kita bergabung dengan Giska Pasaribu. Giska, silakan ngelaporan Anda. Ya, Lofi dan Pemisat, terkait dengan sengketa lahan yang terjadi di lima desa, yaitu desa Namu Bintang, desa Lauci, desa Durin Tonggal, desa Rumah Bacang, dan juga desa Simalikara ini memang menimbulkan kericuan antara masyarakat dari kelima warga ataupun dari kelima desa yang ada di wilayah ini dengan pihak PT. PN2. Dimana memang informasi yang kami peroleh sebelumnya bahwa malam tadi pihak PT. PN2 menurunkan alat berat untuk melakukan penggarapan lahan yang ada di wilayah ini ataupun eksekusi lahan. Dan ada pun sejumlah ataupun sebagian besar warga yang ada di sini melakukan bentuk penolakan terhadap eksekusi lahan yang dilakukan oleh pihak PT. PN2. Dan mirsa saat ini juga saya sudah berada di salah satu desa yaitu desa Simalikara, dimana memang di sini pemantauan kami bahwa memang suasana sudah kondusif, tidak ada tanda-tanda akan terjadinya kericuan, namun sejumlah pindah kepolisian terus bertugas ataupun berjaga-jaga di wilayah ini untuk mencegah terjadinya potensi kericuan. Dan dapat kami lakukan juga bahwa memang pemantauan kami lihat di sini, bahwa di sini juga sebagian lahan sudah dilakukan penggarapan yang dilakukan oleh pihak PT. PN2. Untuk itu, untuk memperoleh informasi lebih lanjut, saat ini juga saya sudah berada bersama dengan salah satu warga, yaitu Bapak Karni Pelawi. Selamat siang, Pak Pelawi. Selamat siang. Baik, Pak Pelawi, terkait dengan sengketa lahan yang ada di lima desa ini. Bisakah Bapak ceritakan sejarah singkat dari desa ini, kenapa warga yang ada di sini meyakini bahwa tanah ini merupakan tanah milik seluruh warga yang ada di desa ini? Ya, terima kasih. Sejarah si Malingkara ini, itu berawal dari Sibayak Lucih. Sebelum Bangsa Indonesia ini merdeka, Sibayak Lucih sudah di kampung ini. Jadi itu, Sibayak Lucih ini adalah bulan saya yang bernama Raja Jenggi Purba. Itulah Raja yang pertama. Setelah Sibayak Lucih yang pertama wafat, muncul Raja yang kedua, namanya Penanan Purba. Sampai ke Raja yang ketiga, namanya Negeri Purba. Jadi setelah Raja yang ketiga ini... Kenapa Bapak meyakini bahwa tanah ini adalah tanah milik warga, Pak? Bisa diceritakan lebih singkat, Pak? Ya, saya salah satu anak berlu dari Raja Sibayak Lucih. Dan kebetulan salah satu putrinya, itu adalah istri saya. Jadi tentu banyak cerita yang didelesaikan bulan saya kepada saya. Jadi yang saya tahu, inilah yang saya ceritakan sekarang ini. Jadi selama Raja yang pertama menjadi Sibayak di sini, banyak rakyatnya, inilah termasuk, aminilah termasuk, cucu-cucunya semua yang sekarang bertani di lokasi yang sekarang kita tempat. Oke, baik Pak. Jadi memang seluruh warga di sini meyakini bahwa tanah ini merupakan tanah ulayat ataupun tanah turun-temurun ya, Bapak, ya? Iya. Lalu, Pak, apa upaya apa lagi yang dilakukan jika pihak PT PN2 terus melakukan eksekusi lahan? Kami sebagai masyarakat kampung ini, karena mata pencarian kami adalah bertani, karena memang dari nenek- nenek kami pun bertani semua, ya kami tetap mempertahankan semampu kami, bagaimana supaya kami tetap bisa menguasai hak kami. Baik, terima kasih Pak Pelawi. Dan itu tadi pemirsa, wawahin cara kami bersama dengan salah satu warga yang ada di desa Simalingkera, dimana memang bahwa seluruh warga yang ada di sini terus membela hak yang mereka yakini adalah tanah ulayat mereka, ataupun tanah turun-temurun dari warga di sini yang mereka gunakan sebagai mata pencarian mereka dalam bertani. Demikian laporan langsung dari Kabupaten Deliserdang. Kembali ke Andalofi. Baik, terima kasih Giska. Pasaribu melaporkan langsung dari Medan Sumatera Utara.